Untuk mendukung terjadinya pergerakan itu, saya mesti memberikan generator pergerakan itu. Nah, salah satunya itu dengan menambahkan sektor komersial di dalamnya, dan sektor servis dan ruang hijau. Kemudian dari sini, saya adaptasi dengan bentuk yang sudah tercipta sebelumnya di on-ground, seperti ini, terus sama halnya dengan di atas, saya juga tambahkan urban play di bawah. Terus ini untuk pre-programming, untuk katakan 30 tahun ke depan, pedestrian diharapkan sudah menyebrang melalui on-ground. Semua dipaksa harus lewat underpass. Jadi, penyebrangan dari atas, dari sisi sini dan sisi, langsung diputuskan. Pedestrian benar-benar dipaksa harus lewat ke bawah. Jadi, ininya di-segel dengan soft buffering, dengan tanaman perdu atau setelah semak belukan. Yang dibuka hanya mulut untuk ke soft buffers. Kemudian dari sini, perjalanan dari titik ini ke Iron Man ini, diberi jalan lewat Adap Pass. Kemudian, yang tadinya kaki lima di atas, direlokasikan lagi ke bawah. Jadi, kaki lima tetap kita pertahankan, tetapi di tahun kerasa. Jadi, salah ketahannya itu dengan cara kaki lima-nya itu di-book search. Jadi, yang tadinya sektor komersialnya, misalnya Starbucks, atau juga Maggi, yang tadinya ada di bawah, ada di sektor komersial yang underground, dipindahkan ke atas. Sedangkan, kaki lima itu sebenarnya dianggap merusak wajah kotak. Tapi, harus kita pertahankan karena dia merupakan salah satu sektor ekonomi yang informal, yang sangat penting untuk kota. Jadi, kita terlalu pertahankan, tapi kamarnya di bawah, supaya rada dikemas, supaya tidak terlalu tangan suara, dilihat dari jalan Aferin Sudirma. Nah, ini visualisasinya. Jadi, ini yang tadi di bawah kembatan itu, yang island yang kecil itu. Ini kapaknya. Di sini ada pelaga. Nah, di sini tempat orang main. Di sini ada hamburgus. Kemudian, ini dalam duduk. Dan bisa mainin kartur atau patus. Ini yang tadi yang kelima, akhirnya nantinya diganti dengan sektor komersial yang lebih istilah yang kayak franchise. Terus, ini rasanya sebagai ruang-ruang kotak. Kemudian, ini jenak, jenak lantai dasar. Ini jenak lantai bawah. Terus, ini laser mask. Ini laser mask yang tadi. Jadi, ini salah satu bentuk perberfray-nya. Kemudian, ini khasannya. Ini browncloth. Ini foggy. Kemudian, ini bolet yang cukup mengganggu orang. Di pantai bawah. Ini laser mask yang ada bawah. Pazas. Pazas yang ada bawah dan terhubung ke plaza. Kemudian, ini juga kotor di siwar. Ini pintu masuk untuk ke... Ke... Pazas, ada brown-nya. Ini kalau dilihat di bawah-nya. Ini contoh gelap beli-nya. Sekian, Paz. Terima kasih. 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 akan menjadi tujuan, jadi rasanya seru nih kalau di pulang kantor kita lalas sana kita suka ketemu suatu hal-hal yang baru lagi juga dari teman-teman atau yang ada yang mau tanya bisa langsung aja kalau gak ada kita bisa langsung lanjut ke presentasi berikutnya saya mau nanya? silahkan saya mau nanya nih posisi pengamanan untuk tempat seperti itu seperti apa? karena kan di dalam luar itu kan kadang banyak seperti gembel atau street art yang ingin mengekspresikan pekerjaannya di tempat-tempat umum gitu itu ada sistem pengamanan yang lebih untuk menghindari dari seperti itu kalau menurut saya sistem pengamanan itu sebenarnya kita sebagai arsitek mungkin menghadirkan ruang kalau untuk sistem yang seperti itu mungkin kita juga mesti kerjasama dengan pihak dari pemerintah di dalam setiap aparat keamanan seperti itu karena masalah sosial seperti itu mungkin kandalisme kandalisme seperti itu memang tidak sepenuhnya bisa kita pecahkan dengan arsitektur maksudnya setiap ruang yang tersebut terima kasih